Halo, balik lagi bersama gue, Kev Kev di Megaterapi dan sekarang gue ada barang baru lagi teman-teman dan barang ini belum masuk ke Indonesia yang pastinya ya dan gue juga gak tau apakah masuk ke Indonesia apa enggak ya barang yang sekarang yang akan gue bahas ini dan ini barangnya udah cukup besar juga ya teman-teman dan gue juga gak nyangka juga ternyata dikeluarkan versi yang sangat besarnya ini ya ini dia teman-teman barangnya ya ini dia barangnya, ini dia ini barangnya segede gini, ini adalah Tomika ya teman-teman bisa dilihat ya disini ada logonya Takara Tomi, ini adalah Tomika tapi versi yang besar banget teman-teman penasaran kan, ya kan, gue aja penasaran teman-teman ya penasaran kayak apa sih ya kan bentuknya ya kan oke langsung aja teman-teman gue akan zoom kameranya dan gue akan bahas, gue akan review mari kita lihat bareng-bareng, oke iya ini dia teman-teman ya ini adalah Tomika ya Tomika bisa dilihat disini Takara Tomi ya versi Ferrari LaFerrari 1.18 teman-teman 1.18 ya langsung aja gue akan buka ya ininya plastiknya ini dia oh ternyata ini plastikin lagi teman-teman ini seperti Tomika Premium teman-teman ya seperti Tomika Premium yang Premium RS tapi ini versi 1.18 ya teman-teman ini adalah Tomika ini adalah Tomika yang bekerjasama dengan Burago teman-teman ya jadi disini bisa lo lihat disini Takara Tomi Tomika Presence 1.18 tapi dia catakannya itu dari Burago ya teman-teman ya jadinya ini adalah kerjasama antara Tomika dengan Burago ya gue gak tau ada apa dengan Tomika dengan Burago ya mudah-mudahan sih kedepannya Tomika juga bisa mengeluarkan 1.18 juga ya kan 1.18 juga kalau Tomika bisa mengeluarkan 1.18 ya gue akan beli pasti kan kalau ini masih di bawah Burago ya tapi dia bekerjasama dengan Tomika gue juga gak tau ada apa dengan mereka ini berdua ya dan disini masih terlihat disini sudah ada cetakannya ya ini khusus untuk Jepang ya teman-teman ini made in China bisa lihat disini made in China dan kemudian disini ada logo Ferrari Official License ya disini dan disini ada logo Burago ya Burago kenapa ada logo Burago karena sampai sekarang Burago yang masih memegang Official License produknya dari Ferrari ya Burago ya teman-teman dan ini is trademark of the Mechong Group of Company ya dia ada di Perancis ya teman-teman ya oke dan ini box depannya ya box depannya ada Tomika tak ada Tomi Tomika Presence dan ada Burago ada logo Ferrari dan LaFerrari ini adalah mobil LaFerrari yang versi standar ya dan disini bisa lo lihat disini diatasnya ini Ferrari Signature Series jadi dia mengambil dari Burago yang versi Signature Series emang versi yang Signature Series itu khusus Burago itu emang super detail sih kalau menurut orang-orang sih detail ya kalau menurut orang-orang ya dan disini Tomika Presence ini ada ininya ya keterangannya tapi bahasa Jepang gue gak tau ya langsung aja gue akan buka ya teman-teman di belakangnya juga ada ini-ananya juga teman-teman ya ada keterangan produknya Ferrari ini apa mesinnya apa ya mesinnya dan kecepatannya ya cakep juga sih kalau Tomika bisa bikin kayak gini mah gile seneng gue kalau Tomika bisa bikin kayak gini ya ini dia ini versi yang Signature Series oke gue akan keluarin dulu teman-teman karena ini sedikit terhadap sulit oh oke gue akan pisahkan dulu boxnya ini dia teman-teman ya seperti biasa Tomika kalau misalnya dari Jepang itu dapet kupon ini dia kuponnya teman-teman ya dapet kupon dan inilah dia mobilnya teman-teman ini versi yang begini wih sade sis walaupun burago ya tapi gue tetap suka ya karena ini 1.18 ya 1.18 biasanya emang burago cukup oke sih kalau gue bilang ya cukup oke kalau burago ya ini dia teman-teman kameranya gue turunin sedikit ya teman-teman bisa lo lihat disini detailnya super super detail sih kalau menurut gue sih ya ya namanya 1.18 lah ya 1.18 dan sampai saat ini 1.18 itu masih dipegang license-nya itu oleh burago teman-teman ya kayaknya sepertinya cuma dia doang ya burago ya cuma burago doang untuk versi Ferrari 1.18 dan kalau yang lain-lainnya seperti merek lain seperti BBR gitu-gitu gue gak tau ya apakah official license apa enggak ya teman-teman yang BBR mungkin kalian gak tau ya itu adalah 1.18 kalau gak salah dia die case juga kalau gak salah apa resin ya tapi dia emang super detail dan harganya mahal banget teman-teman kalau untuk versi yang merek BBR ya BBR mungkin kalian bisa cari searching itu versi Ferrari-nya banyak banget tapi emang cukup mahal harganya ya kalau BBR itu ya dan inilah dia ya preview-nya teman-teman dan gue harus membukanya sebentar dulu karena ini di mur bawahnya gue harus membukanya dengan obeng sebentar ya teman-teman ya ini dia teman-teman gue sudah mengambil obeng ya dan langsung aja gue akan buka oke ya ini dia teman-teman versi mobilnya ya ini adalah eh cakep banget emang ya ini adalah versi Ferrari LaFerrari ya versi yang versi Tomica Presence Burago ya teman-teman wih dih gokil mobilnya LaFerrari teman-teman ya akhirnya gue juga akhirnya gue punya juga Ferrari yang versi 1.18 LaFerrari yang versi 1.18 ya teman-teman ya dan langsung aja teman-teman gue akan bahas dari depan ya bahas dari depan ini untuk versi Burago ya versi Burago ini cukup oke juga ya cukup menarik kalau menurut gue karena dia selain harganya juga gak terlalu mahal juga dengan dia official license Ferrari juga dan dia apa namanya dia memperhatikan semua produk-produknya ya terutama produk Ferrari ya dia benar-benar ngeliat detailnya kalau khusus yang 1.18 ya teman-teman ya kalau untuk yang 1.24 gue kurang tahu 1.43 gue kurang tahu 1.64 gue pernah ngalamin kurang begitu bagus tapi untuk 1.18 dia cukup oke ini dia teman-teman ya di depannya ini bisa lo lihat disini mungkin gue akan gini aja ya di depannya ini bisa lo lihat disini ada logo Ferrari nya pasti ya lampunya pasti plastik pasti ya lampunya plastik gak mungkin gak plastik kalau 1.18 ya teman-teman ya dan disini cukup detail juga teman-teman mungkin apakah bisa kelihatan ya apakah cukup gelap gue akan ambil lampu dulu ya supaya kelihatan itu dia ya cukup detail juga ininya ya grill-grillnya ya grill-grillnya cukup oke juga cukup sadis sih kalau gue bilang si detailnya sih namanya 1.18 ya gak mungkin gak sadis dan kemudian untuk untuk di depannya sini dia bisa dibuka teman-teman seperti yang lo tau ya disini bisa dibuka ya ini dia ya teman-teman bisa dibuka dia kalau la Ferrari ini kalau gak salah di depan sini adalah bagasi ya pasti ya bagasi atau bukan bagasi ya gue kurang tau juga ya kalau la Ferrari ya di depan sini teman-teman ya itu dia depan sini dia bentuknya seperti karbon gitu pakai karbon tapi disini ada ininya ya ada apa kompresornya ya kompresor kayak untuk angin-angin kayak gitu ya teman-teman bisa dibuka seperti itu cup depannya oke mari kita tutup lagi dan kemudian mari kita lihat sampingnya sampingnya disini bisa ada bisa lo lihat disini ada logo Ferrari ya teman-teman ada logo Ferrari dan kemudian disini ada spionnya spionnya sangat mewakili banget ya mewakili Ferrari banget ini cukup oke dan disini juga ada logo lagi ya teman-teman ya bukan logo sih ada lampu lagi ya disamping sini ya disamping sini ada lampu lagi dan ini seperti biasa pintunya bisa dibuka teman-teman ya dia dibuka seperti ini tes cakep ya kan cakep sekali dan bener-bener wuuu walaupun burago tapi gue sangat suka sih ini bener-bener sangat suka ini akan gue tutup lagi ya teman-teman oke mari kita lihat untuk bannya ya bannya disini ini bisa lo lihat disini bannya dia ada disc brake nya ya teman-teman nah itu dia bannya ada disc brake nya ada logo Ferrari dan pasti ban karet lah pasti lah ya ban karet kalau misalnya 118 pasti ban karet ya kan ada disc brake nya segala macemnya itu cukup detail bisa muter ban depannya pasti apakah bisa belok teman-teman mari kita lihat ya biasanya sih bisa ya belok ya kalau 118 burago bisa teman-teman bisa belok ya sebentar gue akan dari setirnya dulu ya sepertinya nah itu dia bisa bisa belok ya bisa belok ban ya oke dan untuk bagian sampingnya lagi disini lakukan-lakukan sudah cukup oke sudah cukup mewakili itulah kenapa dia tetap di approve oleh Ferrari ya tetap di approve oleh Ferrari karena buatannya juga sudah cukup oke juga sih ya tetap di approve oleh Ferrari untuk membuat satu produk Ferrari ya disini ada tempat pengisian ban bakarnya teman-teman ya di sebelah sini dan kemudian lakukan-lakukannya sudah cukup oke juga di belakang juga dan belakangnya juga ada disc brake nya ya teman-teman mungkin gak kelihatan ya gue akan kasih lampu dulu ya itu dia ya itu ada disc brake nya warna merah dan ada logo Ferrari nya cukup keren sih kalau gue bilang dan kemudian mari kita lihat belakangnya belakangnya disini bisa lo lihat disini ada logo Ferrari ya Ferrari itu dia ya itu dia ala Ferrari dan disini ada grillnya sudah cukup oke juga dan kemudian ada lampu belakangnya lampu belakang itu adalah LED ya lampu belakangnya adalah LED yang gue maksud adalah lampu belakang yang di sini teman-teman yang disini ya ini adalah LED ya dan kemudian ada lampunya disini juga dan ada lampu remnya juga dan sekaligus lampu sen nya juga kenal potnya warna silver teman-teman bisa lo lihat disini lampu yang warna silver ya lampu yang warna silver dan ada logo Ferrari disini dan di atas sini ada logo Ferrari dan kemudian di bagian belakangnya bisa kita lihat mesinnya oke ini dia mesinnya wuuu wuuu gitu dia mesinnya cukup detail ya kalau yang versi signature kayak gini cukup detail gue sangat suka sekali ya karena emang benar-benar dia dibuatnya tuh spesial ya kalau gak salah sih harganya sih di atas 1 juta ya kalau versi signature kayak gini ya di atas 1 juta nah itu dia ya dan ini bisa lo lihat disini di samping kanan kirinya sama ya teman-teman di samping kanan kirinya sama ya bisa lo lihat ya sama persis jadi gak ada bedanya ya spion dan segala macam itu sama persis dan mari kita lihat atasnya ya di atas di bagian sini bisa terlihat kacanya di bagian mesin sini ya disini kelihatan ada logo Ferrari-nya kelihatan ya teman-teman ya logo Ferrari-nya kelihatan mungkin bisa kelihatan ya nah itu dia mesinnya kelihatan segala macamnya kelihatan itu ya teman-teman dan kemudian di bagian depannya bagian atas bagian depannya disini ada wiper wiper-nya ini nempel tapi dia plastik ya wiper-nya plastik dan kemudian kanan kiri bisa dibuka dan kemudian kita lihat bagian interiornya gue akan coba zoom dulu ya apakah dengan dibuka kita bisa melihat interiornya gue akan coba zoom dulu apakah bisa ya teman-teman ya bener-bener bisa ya untuk bagian interiornya ya ya itu dia setirnya sudah cukup oke setirnya sangat sangatlah Ferrari banget disini dan bangkunya warna merah ya teman-teman dan disitu ada personelingnya juga dan kemudian di samping sananya juga versi karbon ya teman-teman dan kemudian disitu dashboardnya sudah cukup oke dan kemudian ada gas dan remnya ya teman-teman sangat oke sekali dan kemudian door trimnya gue akan coba zoom lagi sebentar kemudian door trimnya itu dia warna hitam ya karbon dan kemudian ada garis bukan garis ya apa dibalut dengan warna merah seperti itu ya teman-teman ya ini dibelakangnya disini ada ininya di belakangnya dia ada seatbeltnya ya bukan di belakangnya di tempat di tempat supirnya dia ada seatbeltnya kemudian juga di tempat yang penumpangnya juga sebenarnya ada seatbeltnya juga teman-teman ya ada seatbeltnya juga itu dia cukup oke teman-teman kalau misalnya lu lihat dari sini ya dari sini dashboardnya bisa kelihatan ya cukup sangat detail ya teman-teman dashboardnya ya dashboardnya sangat detail ya dia campuran antara karbon dan plastik oke itu dia signature series versi burago teman-teman ya dan kenapa gue beli ini ya kenapa gue beli ini karena ini pertama gue penasaran ya teman-teman ya pertama gue penasaran dengan dengan produk Tomica kerjasama dengan burago ada apakah ini ya pertama gue penasaran dengan itu karena emang Tomica selama ini belum pernah mengeluarkan 1.18 ya dia paling gede yaitu Tomica Dendy 1.43 1.32 ya itu paling gede ya untuk Tomica ya dia belum pernah mengeluarkan 1.18 dan kemudian dia bekerjasama dengan burago gitu apakah kedepannya nanti akan diambil oleh Tomica lisensinya ya lisensi dari 1.18 ini apakah akan diambil Tomica kita gak tau ya kedepannya kayak apa ya tapi mudah-mudahan sih diambil sih jadi gue bisa tetap beli ya untuk versi jadi ini masuknya kategori Tomica ya kan kayak sekarang ya Tomica present burago ya artinya dia udah kerjasama ya kerjasama lisensinya tinggal tinggal selangkah lagi Tomica mendapatkan lisensinya mudah-mudahan mendapatkan lisensinya full ya karena gue lebih suka Tomica menggarap menggarap ininya ya menggarap kedetailannya ya seperti yang kalian lihat ya Tomica menggarap 164 164 Tomica Limited vintage aja dia detail banget ya apalagi dia menggarap mobil 1.18 teman-teman mungkin bisa lebih detail lagi ya itu yang gue suka ya itu dia teman-teman oke teman-teman itu dia review singkat dari gue mengenai Tomica ya Tomica presents burago dan ini adalah mobil yang paling besar yang pernah dikeluarkan Tomica ya sebenarnya sih bukan dikeluarkan secara langsung ya ini diproduksi oleh burago tapi bekerjasama dengan Tomica teman-teman ya tapi kita bisa anggap ini adalah Tomica ya karena emang di kotaknya pun disebut ya Tomica ya Tomica presents ya oke oke teman-teman itu dia ya review singkat dari gue dan thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you teman-teman dan mohon tinggalkan komen bagaimana pendapat kalian mengenai 1.18 ini oke dan thank you teman-teman selamat menikmati selamat menikmati